Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada kali ini saya akan melakukan praktek sambung pucuk durian ya tiga posisi atau tiga model ya Sobat ya tiga model sekaligus dan simak videonya jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe agar saya semakin bersemangat dan juga saya cakapkan terima kasih yang sudah men-support dan subscribe ya saya cakapkan terima kasih yuk mari kita simak cara saya memucuk durian agar pohon durian pendek dan berkuah tentunya dan dapat kita merubah durian lokal menjadi salah satu umpulan dan juga bisa juga durian lokal juga sangat bagus seperti itu jadi terserah atau pilihan masing-masing ya selera kita mau durian diperbanyak durian lokal juga bagus durian unggulan diperbanyak juga bagus tujuan sama hanya memperbanyak dan juga agar cepat berbuah yuk siwak terus dan kita sudah siapkan ya sedlingnya sobat ya nanti saya akan menyambung bonggol ya ini sambung bonggol jadi ada pertanyaan salah satu audien ya sahabat budiono menanyakan ya jadi mempertanyakan bahwa kalau ingin usia sambungannya cepat tumbuh tinggi atau mempercepat pertumbuhannya seperti itu sobat ya jadi tergantung kita selera kita ya mau kita sambung bonggol seperti ini nah nanti dibonsei ya kalau ingin lebih cepat ini di ketinggian 30 cm ya kurang lebih nanti dia akan mempercepat pertumbuhan juga ya dan ini juga nanti sekitar 20 cm yang saya sambung seperti itu jadi ada tiga model ya tiga model sambungan sobat ya simak terus jadi alat-alat yang harus kita siapkan tentunya alat-alat yang harus disiapkan tentunya sobat ya plastik ya plastik setengah kilo juga bisa untuk nanti menyungkup ya dan juga plastik es ya bisa juga untuk digunakan menyungkup dan juga untuk membuat ikatan tali ya dibuat dari plastik es juga dapat seperti itu sobat ya dan juga benda tajam yang tidak lupa harus kita siapkan juga ya sebuah benda tajam yang sering saya gunakan adalah sebuah silet seperti ini sobat ya jadi siletnya yang baru bagus yang bekas juga yang masih tajam bagus yang menurut steril ya sobat ya dan juga tidak ketinggalan ya ini salah satu yang harus kita butuhkan ya utama ya adalah entres ya entres dari pondurian yang sudah berbuah dan sudah mengatau karakternya ya seperti ini ya sudah memiliki mata tunas yang banyak dan juga serta sehat ya nanti kita pilih yang akan kita pergunakan baik langsung saja ya sobat ya kita menuju prosesnya yang pertama mau kita sambung yaitu sambung bonggol ya ini agar ponduran itu pendek ya sobat ya atau dibonse ya seperti ini caranya ya sobat ya di kita belah tengah ya batang bawahnya kita belah tengah satu silet sudah kita masukkan tinggal kita pilih ya entresnya seperti ini sobat ya yang saya gunakan entresnya sudah menikmati mata tunas yang sangat besar seperti ini ya dan kita dapat mulai merapikan nah seperti ini kita rapikan saja ya ini memudahkan kita dalam mempercepat pertumbuhan ya sobat ya seperti ini kita buat lancip ya yang dari atas ya seperti ini nah kalau bisa satu kali sobat ya satu kali sayatan belak-balik ya terus kita tancapkan jangan lupa sobat ya nah cara menancapkannya itu satu sisi saja sobat ya jadi agar kulit mereka bertemu seperti itu tujuannya ya kalau kambiumnya ketemu kulitnya ketemu akhirnya nanti menyatu dan jadilah sambungan yang kita inginkan seperti itu sobat ya dan kita langsung saja mulai proses pengikatan dan kita kunci saja nah seperti ini ya sobat ya sangat simpel sekali dalam kita melakukan pembuatan sambung pucuk durian ya dan jangan lupa kita sungkup seperti ini nah selesai ya sobat ya selesai satu dan kita akan sambung berikutnya lagi nah kita sambungnya berikutnya sobat ya dan kita bisa potong kotaknya disini nah kita buat tinggi biar mempercepat atau lebih cepat tingginya seperti sobat ya nah oke jadi tujuannya sama ya sobat ya tujuannya kita memasukkan durian 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 yang kita inginkan seperti itu sobat ya nih ya kita sudah dapat endresnya kita mulai saja pengurangan daunnya ya dan juga dapat kita menyisakannya nah seperti ini seperempat untuk cadangan makanan ya sobat ya oke nah udah terlihat seperti ini sobat ya ini mata tunasnya sudah kelihatan kelihatan sangat besar sekali ya dan ingat ya sobat ya ini biasa saya gunakan endresnya minimal atau 10 cm seperti ini sobat ya jadi dia lebih cepat dalam nanti pertumbuhan tingginya seperti itu sobat ya seperti itu nah kalau ingin menghemat endres ya bisa juga ya kita gunakan hanya satu dua mata tunas itu juga bisa seperti itu sobat ya tapi saya sering menggunakannya batang atasnya ya atau kalau endresnya saya seringnya gak panjang biar lebih cepat dalam pertumbuhannya seperti itu sobat nah kita ikat saja ya sudah kita ikat dan kita kunci seperti ini nah oke nah jangan lupa kita sungkup lagi ya kalau kita sambungnya satu-satu memang sungkupnya seperti ini sobat satu-satu ya tapi kalau untuk sambung pucuk massal biasanya itu dibikin sungkupan massal ya seperti rumah-rumahan seperti itu ya dibuat dari plastik ya bisa juga namanya greenhouse seperti itu sobat ya kalau ini kecil-kecilan saja ya jadi satu-satu penungkupannya dan pembuatannya juga seperti itu sobat ya dan kita ukur ya kurang lebih 20 cm ya seperti ini kita di atas daun yang pertama saja seperti ini nah oke nah ini di atas daun yang pertama ya sobat ya jadi daun yang pertama itu sangat mempercepat membantu fotosintesisnya sobat ya nah oke kita belah dan kita dapat menggunakan entresnya nah seperti ini ini kuncinya di entres ya sobat ya jadi entresnya itu sangat berpengaruh ya dalam keberhasilan dalam mempercepat pertumbuhan juga ya jadi pilihlah entres kalau bisa ya yang sudah seperti ini ya yang sudah membesar mata tunasnya seperti itu ya seperti ini kemudian kita tancapkannya ini seperti ini sobat ya secara para petani membuat bibit durian ya semuanya seperti ini hampir kalau sama kucuk ya sama persis bedanya dengan okulasi ya kalau okulasi memang dia mengandalkan mata tunas ya jadi mata tunasnya ditempelkan kalau saya ini namanya teknik grafting atau sama kucuk ya sobatnya nah seperti ini ya nah sangat mudah sekali ya sangat simpel sekali oke nah terapi kemudian kita bungkus atau kita sungkup nah seperti ini oke udah ya nah kesambungan sudah kita lakukan ya sebet ya tinggalah kita proses akhir adalah pengikatannya jadi sungkupan tadi kita ikat tujuannya agar melindungi entres tersebut agar tetap dalam keadaan lembab ya tidak kering kalau kering otomatis akan menyebabkan gagal ya tapi kalau lembab itu kemungkinan besar kehidupannya atau hidupnya itu lebih menjamin ya seperti itu sobat ya tapi kalau tidak disungkup biasanya akan mudah kering entresnya seperti itu dan saya akan tunjukkan sobat ya yang sudah pada jadi saya akan tunjukkan ya satu persatu sobat ya ini posisinya sambung mungkul seperti ini sobat ya jadi dia nanti akan mendek dan mengembang seperti ini ya posisi hasil dari grafting sambung mucuk yang dari bonggol dan ini yang tinggi ya tingginya hampir saya menyambung 30 cm dan sekarang sudah hampir tingginya memasuki lebih 40 cm nah kalau yang ini saya menyambungnya dari bonggol kesambungan sekitar 10 cm kurang lebih dan sekarang sudah hampir mau 20 cm sobat ya seperti ini ya jadi sahabat semuanya tinggal pilih sahabat semuanya tinggal pilih ya seleranya sobat ya mau yang di bonsai atau yang ingin sepat dalam pertumbuhan silahkan seperti itu sobat ya dan baik ya sobat sampai jumpa disini dulu ya dalam perjumpaan kita dalam memperbanyak tanaman durian agar sepat berbuah tentunya dan jangan lupa ditempatkan di tempat yang pedul yang saya bilang tadi sobat ya di aman seperti itu mau di bawah paranet di garasi dimanapun ya sobat ya itu bisa baik saya ucapkan terima kasih mungkin sampai disini mohon maaf bila ada kekurangan ya salam pertanian selalu hijaukan bumi kita bye 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 Terima kasih.